Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Pernikahan beda agama ternyata memiliki sejarah panjang Hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW Kisah cinta tersebut dialami oleh Putri Sulung Rasulullah SAW Dan Khadijah Radul Anha Yaitu Zainab binti Muhammad bin Abdillah Lantas bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya Sahabat Muslim Zainab adalah Putri Sulung Rasulullah SAW Dengan Khadijah Radul Anha Di kemudian hari Ia digelari Zainab Al-Kubro Zainab memiliki wajah yang cantik celita Dan sifatnya lembut dan taat Tak heran Kalau banyak pemuda Qurais yang akan melamarnya Salah satunya adalah Abul Ash Pemuda terpandang di Mekah Keturunan Saudagar Kaya Raya Halah binti Khwailid Bibi Zainab Yang juga saudara Khadijah Istri Nabi SAW Meminang Zainab untuk putranya Abul Ash bin Robi Selain diasu oleh ibunya Abul Ash juga diasu oleh Khadijah Layaknya putra sendiri Ia diberi kebebasan keluar masuk rumah Rasulullah SAW Seperti rumah sendiri Karena itu Sejak kecil ia bergaul dengan Zainab Putri Rasulullah Seperti saudara kandung sendiri Sebab kedekatan inilah Pinangan Abul Ash diterima Zainab dengan sukacita Juga Rasulullah SAW dan Khadijah Pesta pernikahan digelar Seluruh penjuru Mekah berbahagia atas bersatunya pasangan yang sangat serasi ini Selesai acara pesta pernikahan Khadijah memberi hadiah kalung yang biasa dipakainya kepada Zainab Sebagai hadiah perkawinan Sejak saat itu Zainab tinggal di rumah suaminya Perkawinan yang berlangsung sebelum turun wahyu kepada Rasulullah berjalan harmonis dan romantis Akan tetapi saat Nabi diangkat Rasul terakhir Romantisme itu teruji Setelah turun wahyu pertama Zainab tanpa ragu memeluk agama Islam yang dibumikan lewat orang tuanya Nabi Muhammad SAW Namun tidak demikian dengan Abul Ash Ia masih bersikuku dengan agama nenek moyangnya Cinta keduanya diuji oleh kekuatan yang lebih kuat dari cinta Perbedaan agama memaksa memisahkan antara keduanya Puncaknya terjadi pada saat kepulangan Abul Ash Pasya menjadi tawanan perang Badr Kalah turun Quran Surat Al-Mumtahana ayat 10 Dan Al-Bokoroh ayat 221 Yang melarang wanita muslima hidup bersama sebagai suami istri dengan pria kafir Cinta keduanya lalu dipisahkan oleh faktor beda agama Karena Abul Ash tidak bersedia memeluk agama Islam Saat pasukan kafir Qurais dan muslim bertemu di lembah Badr Abul Ash, suami Zainab menantu Rasulullah SAW Merupakan salah satu orang yang berada dalam barisan kafir Qurais Ia memerangi dan melawan pasukan yang dipimpin oleh mertuanya sendiri Hingga akhirnya sejarah mencatat Pasukan muslim yang sedikit jumlahnya itu Berhasil memenangi peperangan di Bukit Badr Banyak dari kafir Qurais yang kehilangan nyawa Sementara sisanya menjadi tawanan Abul Ash itu masuk dalam salah satu daftar tawanan Ia digiring menuju kota Madinah Keluarga para tawanan dari kota Mekah pun berbondong-bondong Mengirimkan tebusan pada Rasulullah Salah satunya datang dari Zainab putri Rasulullah Ia mengirimkan sebuah kalung hadiah perkawinan Pemberian sang ibu untuk menebus suaminya Melihat kalung itu, Rasulullah mengingat putrinya, Zainab Seketika wajah Khadijah hadir di depan matanya Rasulullah tidak sampai hati Beliau berkata Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan Abul Ash dan mengembalikan harta miliknya Maka lakukanlah Mereka menjawab Baiklah wahai Rasulullah Abul Ash pun dibebaskan Sejak saat itulah ia berjanji pada sang mertua Untuk membebaskan Zainab dan mengembalikan kepada beliau ke Madinah Abul Ash pun pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirimkan sang istri Namun ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tidak pernah berkurang untuknya Meski agama menjadi tembok pemisahnya Begitu sampai di rumah Abul Ash mengucapkan terima kasih pada sang istri Dan ia pun berkata Kembalilah kepada ayahmu wahai Zainab Ucapnya sambil berusaha berbesar hati Pada hari yang telah ditetapkan Zaid bin Haritsa bersama seorang lelaki ansur Diutus Rasulullah untuk menjemput Zainab di pinggiran dusun di luar kota Mekah Abul Ash tidak kuasa menahan putiran air matanya Meskipun mencoba menahannya Nangisnya lepas saat melepaskan kepergian sang istri Bagaimana mungkin dia mampu melepaskan orang yang dicintainya Sedangkan dia mengetahui bahwa Itu merupakan perpisahan terakhir Selama kekuasaan agama ini berdiri Di antara kedua hati dan masing-masing berpegang pada agamanya Yang membuatnya lebih sedih lagi Ia tidak bisa mengantarkan sendiri Zainab keluar kota Mekah Karena keadaan pasca perang saat itu Abul Ash pun mengutus saudaranya Kinana bin Robi Untuk mengantarkan Zainab Ia berpesan Hai saudaraku Tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku Aku tidak menginginkan seorang wanita Qurais yang menemaninya keluar kota Mekah Dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian Maka temanilah dia menuju tepi dusun Dimana telah menunggu dua utusan Muhammad Perlakukanlah dia dengan lemah lembut Dalam perjalanan dan perhatikanlah dia Sebagaimana engkau memperhatikan Wanita-wanita terpelihara Lindungilah dia dengan panahmu Hingga anak panah yang penghabisan Rupanya perjalanan Kinana membawa Zainab tidaklah begitu berjalan mulus Karena kafir Qurais selalu menghalangi Ketika Zainab berada di punggung unta Hubar bin Aswad al-Sadi menusuk perut unta dengan lembing Hingga Zainab terlempar jatuh dan meluarkan darah Zainab yang saat itu sedang hamil Janinnya telah gugur di atas gurun pasir Tapi ketabahan dan kemantapan hatinya yang dilandasi iman serta Islam Membuat keberaniannya semakin membara Hingga tetap mantap hijrah ke Madinah Setelah melewati beberapa hambatan Kinana berhasil membawa Zainab pada waktu malam Lalu menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan temannya Keduanya pergi mengantarkan Zainab kepada Rasulullah SAW Berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan kedua buah hatinya Cinta Abil Ash dan Zainab benar-benar diuji Tidak ada lagi jalan untuk bertemu Abil Ash tetap tinggal di Mekah Ia selalu murung dan menyendiri karena sang belahan jiwa tidak lagi ada di sisinya Zainab pun tinggal di Madinah bersama sang ayah Ia jadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduan yang sangat dalam Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya Tentu ia akan tetap bersama Abil Ash hingga ajal yang memisahkan Namun apa yang tidak mungkin Allah bisa melakukan jika dia berkehendak Apalagi hanya menyatukan dua insan yang terpisah Hari berlalu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun Suatu hari Abil Ash keluar bersama khalifah dagangnya menuju Syab Saat perjalanan pulang, dia berjumpa pasukan Rasulullah yang berhasil merampas hartanya Syukur mereka tidak membunuhnya Kini Abil Ash tidak punya apa-apa lagi Bukan hartanya saja yang ludes, melainkan juga harta yang dititipkan orang-orang padanya Bagaimana ia sanggup kembali ke Mekah? Di tengah keputus asaan itu, Abil Ash teringat Zainab Wanita yang begitu mencintai dan setia padanya Maka diputuskan pada suatu malam, Abil Ash memasuki Madinah dengan sembunyi-sembunyi Ia berhasil bertemu Zainab dan segera mengemukakan maksud kedatangannya Bahwa ia ingin meminta bantuan Zainab untuk melindunginya Dan jika bisa, ia juga berharap hartanya bisa dikembalikan Cinta di hati Zainab masih tersimpan rapi untuk Abil Ash Sebab itu pula ia bersedia melindungi lelaki tersebut Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abil Ash di masjid Maka segera berkerumun dan berniat untuk menangkapnya Tapi kemudian Zainab berseru, Hai orang-orang, aku telah melindungi Abil Ash bin Robi Dia dalam lindungan dan jaminanku Rasulullah yang sedang sholat menyelesaikan sholatnya Beliau segera menemui orang banyak dan bersabda Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendah seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan Kemudian beliau masuk menemui putrinya Zainab berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya jika Abil Ash ini dianggap keluarga dekat Ia masih putra paman Jika dianggap jauh, ia bapak dari anakku Dan aku telah melindunginya Rasulullah kemudian berpesan Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu Karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik Meski begitu, Nabi tetap terkesan melihat kesetiaan putrinya kepada suami yang ditinggalkan Singkat cerita, berdasarkan permohonan secara halus oleh Rasulullah Harta Abil Ash bisa dikembalikan Beberapa orang diantara para perampas berkata Hai Abil Ash, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini Karena semua ini milik orang-orang musyrik Tanpa ragu, Abil Ash menjawab Sungguh buruk awal Islamku, jika aku menghianati amanat yang dipercayakan kepadaku Namun saat itu, benih-benih iman sudah tumbuh subur di hati Abil Ash Kemudian mereka pun tetap mengembalikan harta itu kepada Abil Ash Demi kemuliaan Rasulullah Dan sebagai penghormatan kepada Zainab Abil Ash pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya Dan harta orang-orang yang telah diamanahkan kepadanya Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masing-masing Abil Ash berdiri dan berkata Wahai kaum Quraish, apakah masih ada harta seseorang diantara kalian padaku? Mereka menjawab Tidak, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia Abil Ash berkata Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya Demi Allah, tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapan Muhammad Kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku Ingin makan harta kalian Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian Dan aku selesai membagikannya Maka aku masuk Islam Takdir Allah dan skenario-nya memang lebih indah Untuk Zainab dan Abil Ash Sebuah keluarga yang pernah berpisah selama 6 tahun itu Akhirnya kembali bersatu dalam satu atap rumah tangga Bersama anak-anak mereka Mereka kini tinggal dalam satu atap Satu iman dan satu perjuangan dalam Islam Sayang, suasana bahagia itu tidak berlangsung lama Zainab meninggal mendahuli suaminya Setahun setelah kembali berkumpul dalam satu atap rumah tangga dengan suaminya Zainab meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah Dan Rasulullah sangat sedih atas kepergian putrinya Zainab binti Muhammad bin Abdillah Rasulullah sendiri turun ke dalam kuburan di saat pemakaman Zainab meninggal dunia setelah meninggalkan kenangan terbaik Dia telah menjadi contoh terbaik Uswa dalam kesetiaan seorang istri Keikhlasan cinta dan kebenaran iman Tidaklah mengherankan apabila suaminya berkata dalam suatu perjalanan ke Syam Putri Al-Amin Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan Dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya Rasulullah bersabda mengenai Zainab Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah Sahabat Muslim Demikianlah kisah putri Rasulullah SAW Yang menjalin cinta beda agama Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Sekian video kali ini Silahkan tekan tombol subscribe, like dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk hukuman kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh